Dalam kecelakaan maut yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah salah satu yang menjadi perhatian yakni sosok pria yang menyelamatkan Galas Kai anak dari Vanessa dan Bibi. Dilansir dari tribun Kaltim, ia ikut menjadi sorotan dalam peristiwa kecelakaan maut Vanessa Angel pada Kamis 4 November 2021 lalu. Saat itu, ia menggendong Galas Kai untuk diserahkan kepada petugas kepolisian agar segera dilarikan ke rumah sakit. Ia adalah Ansori 54 tahun, warga Jombang, Dusun, Gondang, Legi, Desa, Gondang, Manis, Bandar, Kedung, Mulyo. Sehari-hari Ansori bekerja sebagai pedagang beras. Galas Kai anak Vanessa Angel selamat dari kecelakaan maut menewaskan ibu dan ayahnya. Dilansir dari tribun Jabar.id, Ansori tergopo-gopo berlari kecil menggendong anak Vanessa korban kecelakaan tersebut. Pasalnya, dari kecelakaan tersebut diketahui Galas Kai mengalami luka-luka di bagian wajah. Rupanya, dibalik cerita heroik Ansori saat menyelamatkan Galas Kai dirinya sedang dalam keadaan sakit. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara yang 7 November 2021. Ia pun menceritakan peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya itu. Ansori sedang membeli es kelapa muda di bawah jalan tol. Dijelaskan Ansori, saat ia menikmati es kelapa muda, ia tiba-tiba dikagetkan dengan suara dentuman keras. Setelah saya dengar suara dentuman duat, terus saya melihat mobil putih terbang seketika itu saya lari ujar Ansori. Ia menduga telah terjadi kesilakaan di jalan tol tersebut. Guna memastikan Ansori pun lari dan berusaha naik ke jalan tol dengan memajat. Terima kasih telah menonton!